Film itu kan punya apa ya, dia emang merangkum satu peristiwa gitu ya, nah disana bisa diurai dalam bentuk lain gitu, contohnya merchandise gitu, misalkan t-shirt, atau tooth bag gitu, dan lain-lain gitu, itu punya histori ganda. Terima kasih sudah Niat nonton, ini video yang paling penting selama gue bikin video, karena ini merupakan core of the core dari tooth bag, yang kalian tau selama ini, apa ya, cikal-cikalnya tuh ada di, sosok yang ada di sebelah gue ini, sosokan sosok. Penampakan. Ya, kami lagi ada di studionya Media Legal, di sembungan ya. Sembungan. Ini udah ada, Mas Bang Ting, Israel Media Legal. Sebenernya namanya Israel Triional ya? Israel Media Legal. Israel Media Legal. Terima kasih Mas Isrol sudah berkenan, kita akan, apa ya, ngobrol-ngobrol sedikit soal media legal, aktivitas media legal store, terus studio ini, sampai proyeksi ke depannya gitu. Itu, itu, pertanyaan pertama adalah, kenapa di 2014, lu nyuruh gue bikin merchandise film pendek, dan itu film pendek pertama gue itu, 2013. 2013, terus 2014 menang, terus ada sedikit tambah duit sisa hadiah, terus kita juga baru kenal waktu itu ya, maksudnya baru deket gitu. Baru deket, baru deket, terus gue sering main ke tempat lo, ke kosan, ke kosan. Nah, ke kosan, terus juga lagi, lagi ya, proyek sama bini gue, lu kan suruh bikin ilustrasi cover kan? Itu, eh sebelum itu, sebelum itu, sebelum si Indra ngasih kerjaan ilustrasi itu, kayaknya sebelum itu deh. Sebelum itu ya? Sebelum itu, lu tuh lagi, lagi ngarap, ya video, bikin-bikin, bikin-bikin, inilah, ngedit-ngedit kali ya, ngedit-ngedit video, yang film, yang film lo shoot di, sama Indra, berdua. Oh, rumah Bita. Rumah Bita, iya, iya, jauh itu. Itu mah 2013-nya ya? Nah, iya, iya, nanti kan, 2013 baru 2014, karena gue sering ke kosan lo. Oke, oke. Ke kosan, ke kosan. Lo ngapain, Gi, gitu kan? Ini biasa, gawean, gitu kan? Dengan PC, yang lo sambatin terus, memorinya lah. Iya. Kekuatan, daya spare part-nya. Iya. Ya, pada waktu itu ya, 2013 di Kerapyak. 2013 di Kerapyak. Benar. Gitu. Udah, berarti, waktu itu motif lo, ngeracunin gue bikin merchandise itu, apa nih? Karena gue gak punya bayangan sekali, bahkan film pendek waktu itu, belum ada yang bikin merchandise-nya, Cing. Maksudnya, dibikin DVD aja, itu udah di 2000-an awal, gitu ya. Dijual langsung, gitu ya, kayak anak-anak video battle, kan, bikin kosan kompilasi, dijual di distro, gitu. Waktu itu, gue gak kepikiran bikin gitu juga, yang gue pikir cuman, filmnya bisa dibutar di festival, terus ketemu lo, lo usul, kenapa gak lo bikin merchandise aja, gitu. Nah, itu buat gue penting soalnya, tuh, kenapa satu karya bisa jadi turunan karya lain, yang itu juga sebenarnya corong atas gagasan karya bentuk pertama. Iya, iya. Dan bisa juga ini, apa, jadi, apa, orang gitu, misalnya orang yang melihat karya lo dalam bentuk video atau film, itu ada kayak, apa, nilai lebih dari, cuman sekedar nonton, terus, gue ngeliat lo, ini apa, ngeliat lo berkecimpung di perfilman, gitu, gue mikirnya, ketika lo misalnya putar film di tempat-tempat lain, atau acara, gitu, Membayanginnya kayak, lo lagi konser, gitu kan, lo lagi konser, gitu, mempertunjukkan film lo, kemudian di pintu depan ada, Apa, apa, misalkan, boot, ya, T.S. Tan, gitu, yang lo mau menampilkan sekian film-film yang udah lo bikin, gitu, misalnya, gitu, dalam bentuk DVD, gitu. Terus, itu kan biasa terjadi tuh, kalo misalkan di musik tuh, ya, ada lisan kaset, terus ada merchandise official, gitu. Nah, gue membayanginnya, kenapa kalo gak film tuh, misalkan lo sebagai, apa ya, filmmaker, gitu, mengadopsi metode itu, gitu, loh. Karena, ya itu tadi yang seperti gue bilang, orang menonton karya lo, gitu, kan. Terus, yaudah, gitu, dia akan mengingat karya lo dalam bentuk gambar bergerak, gitu. Tapi ketika misalnya itu ada, ada hal, ada item lain, gitu, yang bisa digunakan, misalkan t-shirt, atau tooth bag, gitu, dan lain-lain, gitu. Itu punya histori ganda. Iya, histori ganda, gitu, ya, film itu tersendiri, film itu sendiri, terus kayak, apa ya, film itu kan punya, apa ya, dia emang, merangkum satu peristiwa, gitu, ya. Nah, disana, bisa diurai dalam bentuk lain, gitu, contohnya merchandise, gitu. Itu alasannya kenapa gue mengusulkan, dan, ya, kenapa enggak, kalo buat kayak gini, gue saat itu membayangkan gitu, sih, gitu, membayangkan, oke juga, nih, gitu, kan. Kalo misalkan ini sebenernya bisa, nih, di, di aplikasiin ke bentuk lain, gitu, ke item, gitu. Misalnya, film yang lo punya, gitu, ya. Disitu kan ada ilustrasi, misalnya, gitu. Ilustrasi tuh bisa dicetak, gitu. Gak betul apa, ya, merchandise. Ini, apa, ini gue baru dapet, ya, waktu itu tuh, gue mikirnya, oh, ini mungkin yang sering lu lakukan, gitu, di street art, gitu, terus bikin merchandise. Tapi ternyata, bukan dari situ, tapi dari band-bandan. Iya, iya. Itu tuh berarti, apa? Maksudnya, ee, band punk, kayak gitu, atau, atau semua band, tapi kayaknya semua. Mungkin kayak, 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 pengalaman gue tahun 2000-an, gitu, ya, waktu gue punya band, gitu. Jadi, lu nge-band gue? Gue nge-band, gue nge-band. Lu nge-band, kayak, band-band punk gue, nih. Iya, gue ngebayangin satu konser, gitu, ya, kayak, ya, dulu, media legal, juga, apa namanya, satu label, satu label, apa ya, salah satu label record, record yang merilis kaset. Yang merilis kaset, ee, pertama dari band gue, terus kemudian band temen, dan kompilasi, gitu. Oh, oke. Tiga rilisan, tuh, tiga rilisan, ee, kaset yang kita kerjakan lewat brand media legal. Berarti media legal label? Label record. Berarti nama band lu? Brand nama band lu, apa waktu itu? City Chaos. Buset, City Chaos, si City Chaos, nih. Jadi, gue membayangkan itu, gitu, loh, ee, ya, satu pertunjukan, di dalam, terus di depannya ada tenan, di mana itu isinya, ee, rilisan fisik band yang main di dalam, kayak gitu. Gue bayangannya gitu, gitu. Nah, si media legal ini, juga dulu begitu, metode-metode yang digunakan, gitu. Itu, bicara tentang, ee, kenapa enggak lo aplikasiin ke item lain, gitu, loh, apa yang lo milikin, misalkan di musik. Entah itu, lo meng-capture liriknya, titel, bahkan sampai visual, gitu, lo kemas sedemikian rupa menjadi merchandise itu, gitu. Gue membayangannya begitu, gitu. Jadi, kayak, gue menurunkan, ini lo metode yang menarik, nih, gitu, kan. Terserah lo mau pakai apa kagak, gitu, kan. Walaupun lo bukan seorang musisi, dan lo bukan seorang seniman visual, gitu. Kayak gitu, gue bayanginnya, gitu, kan. Gue ngeliat, ee, wira-wiri, lo mengerjakan film, lo ngedit, sampai gue liat, oh, gini. Gitu, sih. Berarti gue masuk punk juga, ya? Soalnya, soalnya, ya, maksudnya, gak menutup kemungkinan, gitu, kayak, apa yang kita buat, selain dari satu item inti yang kita bikin, itu bisa menjadi, apa ya, pendukung. Gitu, misalkan film, gitu, kan. Kayak film, oke, misalnya film, lalu dirilis ke DVD, gitu, kan. Seberapa, atau ditayangin di satu tempat yang besar. Seberapa itu intens, seberapa oplah pieces yang lo produksi itu habis, gitu. Bagaimana untuk mendongkrak satu sama lainnya, gitu, loh. Kayak mempromosikan filmnya, atau filmnya juga bisa mengfasilitasi merchandise yang diproduksi, gitu. Ya, ini gue lebih komplit, ya. Makanya, gue sengaja bikin video podcast ini, karena emang gue pengen tau bener, gitu. Maksudnya, asal gue bener apa enggak, gitu. Ternyata, lumayan rada salah dikit, ya, gitu. Tapi, metodenya, itu, emang, akhirnya terbuka untuk diterapkan ke apapun, sebenarnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!